Hey, you know you girlfriend waria, you know you girlfriend transseksual Banyak banget yang mau menjatuhkan aku Kenapa sih aku salah apa sih? Ini udah diprediksi anaknya kembar Kembar? Itu enak tau sosis pake telur, dikasih mayonnaise, itu cocot Oh? Guys, suka, 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 suka banget Gue cokong boma Ya? Iya, iya, iya Oke guys, yang lagi viral, lu cinta Luna penuh dengan sensasi Kalo ga ada sensasi, ga makan mah Oh gitu ya? Gue malah takut sama sensasi Kenapa? Tarno gue Kuat-kuat aja kan mentalnya kan? Ya kan harus dong Kan karena kita udah ditempa dari awal, ya harus kuat Ya kan kan ga salah dirimu? Ya betul Iya dong Betul, salah ga salah itu pendapat orang lah terserah Kalo mikirin apa kata orang, ga kelar-kelar Betul, betul sekali Ya kan? Jadi nih kita lagi mau ngomongin soal yang lagi viral Lu cinta Luna dan kandungannya Eh? 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 Bawaan Oh bawaan Bawaan Fatah dan Fatima FF Tapi kamu udah rutin kontrol? Udah rutin kontrol Oh gitu Kemarin itu aku sempet di Bali Sama Papa Yurson Aku makanya Papa Yurson Oh Papa Yurson ini suaminya nih? Iya suamiku Papa Yurson Papanya anak-anakku Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Aduh takutnya nanti banyak pelakor-pelakor yang merebut suami aku Masih ganteng banget Tapi dia dari mana sih? Iya emang ganteng banget gue Dia dari Turki Istanbul, Bomonti Oke So buat kalian-kalian ya Jadi buat cewek-cewek Entah tuh cewek-cewek Waria, warrior Jangan pada nge-DM-DM lakiku Oh pada di DM? Banyak Tapi aku pantau semuanya Oke Hei you know you girlfriend waria You know you girlfriend transseksual Bullshit Aku cuma ketawa-ketawa sama suamiku Banyak banget yang mau menjatuhkan aku Kenapa sih aku salah apa sih? Oh gitu Pake Hindu bahagia susah banget Tapi kamu kalo untuk perawatan kayak susu hamil gitu-gitu kamu minum? Aku minum susu hamil aku minum Susu kucing aku minum susu waria pun aku minum Oh gitu Lengkap jadi ya Oh lengkap dong Iya bener-bener lengkap Karena kan pasti Yang ada di dalam perut ini Pasti kakinya ada empat soalnya Nendang-nendang Oh iya kan kakinya ada empat maksudnya Kaki dan tangan gitu Enggak ini udah diprediksi anaknya kembar Kembar? Iya kan kakinya empat dong Kalo anaknya kembar dua-dua Sekalang terpasang Aku udah pengen banget tau Gak punya anak kembar Sampai bayi tabung Dimasukin dua embryo Tapi gak berhasil-berhasil Embryonya dimana? Embryonya ada di bank embryo Oh gitu ya Aku kan susah hamil Jadi aku tuh harus Kalo misalkan mau punya anak Harus melakukan program bayi tabung Oh Jadi sel telurnya dikeluarin Spermanya dikeluarin Diketemuin di luar Jadi embryo baru dimasukin ke rahim Oh gitu ya Salahnya dulu pernah dipotong sih Tau gitu mah gak? Eh? Eh? Apa yang dipotong? Apa yang dipotong? Oke jadi aku waktu itu kan pernah jualan sosis Sosis sama telur Sosisnya satu, telurnya dua Oh Dipotong, potong, potong Oh gitu Udah Gitu enak tau Sosis pake telur Dikasih mayonnaise Cuat-cuat Oh Iya 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 Ada ya model kayak gitu ya Maya Ada, ada Karena kan memang di luar sana banyak juga Perempuan-perempuan Atau mungkin pasangannya Suaminya juga yang mempunyai masalah kesuburan gitu Jadi teknologi udah aman Cuman kalo misalkan kamu kan udah alami aja kan? Iya aku alami Tapi aku sempet loh pengen nyobain bayi tabung Tapi gak jadi-jadi malah jadinya malah gas sama LPG Oh ya ampun Gimana itu? Tapi jadinya jadi tabung tiga kilo gitu ya? Maksudnya yang alami-alami aja lah Aku mah gampang disuburkan Tapi menstruasi lancar? Lancar, aku setiap tanggal lima Setiap tanggal lima Apa namanya? No maju No lambat setiap tanggal lima Always setiap tanggal lima Berarti bagus Beda sama wanita lain kan? Iya kalo aku kan Kadang-kadang tuh Siklusnya 40 hari Karena aku ada PCO PCO itu apa? PCO itu ada masalah Imbalance hormone lah Untuk perempuan Jadi mensnya itu bisa kayak telat Sel tulurnya kecil-kecil gitu Nanti kamu mah udah gampang lah gitu-gitu Tapi kalo kayak gitu mens kayak gitu normal gak sih? Kalo kurun waktunya dia lebih telat Iya lebih Biasanya lebih telat Tapi kalo misalkan aku kayak sekarang nih Berat badan udah ideal Itu mensnya lancar Terus udah gitu ditambah lagi olahraga Mensnya lancar Tapi sumpah loh Aku tuh paling banget loh Setahun yang lalu Kita udah janjian ya mah ya Waktu di acaranya Satu hari sebelum masuk penjara Satu hari sebelum masuk penjara Bayangin Udah janjian Neng Yuk kita collapse neng Yuk kita collapse neng Yuk kita collapse Tiba-tiba besoknya Diangkut Diangkut Mati tuh handphone Gak bisa dihubungin Sekarang ganti nomor semuanya Nah tapi kamu keluar dari Penjara Penjara itu Semuanya tuh ilang ya Kayak Instagram dihack Instagram bukan dihack Tapi Instagram itu udah digondol Atau orang-orang yang Gak hilang Oh jadi karena orang tau password kamu Tau Siapa lagi kalo orang terdekat aku Oh Jadi pas seminggu aku mau bebas Instagram aku hilang Terus Gak lama kemudian Dua hari kemudian Youtube aku juga hilang Hilang? Iya padahal password dan ID nya itu udah yang megang Tapi yaudah aku iklasin aja Disitu aku berusaha Padahal kalo kayak Youtube gitu Mungkin yang nonton udah banyak ya Aduh aku udah mau 1 juta subscriber Wah Udah 999 berapa itu Berarti uang tuh untuk monetize-nya Sebenernya masuk terus dong? Masuk terus dan anehnya KTP aku juga dihilangin Oh Sampai se-KTP aneh Sampai dompet-dompetku juga dihilangin Sama ATM-ATMku yaudahlah Jadi ngurus semuanya yang baru gitu ya Iya mulai hidup baru lagi KTP udah jadi sekarang? Udah dong udah jadi Boleh liat gak? Oh boleh dong? Oh boleh Gak bisa ini Yang kita kan harus tau gitu Apakah benar Muhammad Fatah Atau gimana gitu loh Eh Muhammad Fatah itu calon anak aku Oh iya kan tadi kan Di video sebelumnya Memang Cinta Luna tuh pengen Nama anaknya itu Muhammad Fatah Dan juga Fatimah Kalau laki-laki Muhammad Fatah Kalau perempuan Fatimah Ini ya Oh ini Ini liat ya Oke Ai Luna Putri Dan ini Jenis kelamin Kelaminnya Perempuan Golongan darahnya Diragukan Ya Ya Jadi sebenernya yang diragukan itu bukan jenis kelamin ya Kalau dari Ulu Cinta Luna ya Yang diragukan itu bukan jenis kelaminnya Tapi golongan darahnya Jadi buat kalian hati-hati Intinya Ratu Salomo ini perempuan Fu 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 Punya lubang Fu Oke Jadi Ini jenis kelamin perempuan Tapi golongan darahnya yang dia masih bingung gitu ya Kenapa ini golongan darahnya dikosongin Aku sempet belum Belum reksa cek darah Aku belum tahu Oh gitu ya Karena aku takut Gitu-gitu Nggak berani Jadi dia Tapi lo harus periksa Karena kan itu urgent Kalau misalkan kenapa-napa Tiba-tiba Harus Golongan darahnya harus tahu gitu Boleh lah Tunggu Eh ini Ini balikin Oh iya Ini eslong ya Asli ya Dan ini disalkan secara negara ya Bener-bener KTP itu tidak boleh dipalsukan Iya betul Jadi ini asli ya Oke Sudah kita lihat sendiri KTPnya lu cinta Ini KTP udah sering belum Di kewer-kewer gitu Iya dipalisi-palisiin Oh udah dipalisiin Kan kemarin awal-awal Kemunculan aku Tahun 2018 Kan orang tuh Pada pengen bertanya-tanya Sebetulnya kamu tuh Cewek, cowok, atau warian Nama kamu tuh mau anfaat apa Apa lu cinta lu Nah Bentar ya nanti akan aku tunjukkan KTP Aku tiba-tiba KTP aku hilang dengan sendirinya Makanya aku urus lagi nih Oke Jadi yang itu belum sempat di Belum sempat Padahal gendernya merempuan Oke Ini udah bener ya Udah ya Pokoknya udah lihat KTP asli lu cinta luna Gitu Ini kalo ngomong-ngomong Haters atau Pelakor-pelakor Kan katanya banyak yang DM-in pacar kamu Iya Tapi kalo DM-in kamu Banyak yang haters-haters gitu gak? Banyak Banyak Ya sadar lu tuh laki Kenapa mereka Tapi kenal gak sih? Ya sadar lu tuh laki Coba nih ya Eh Ya sadar lu tuh laki Coba ya mbak Mbak yang merasa DM kayak gitu Ini zoom muka saya Ada gak sih tuh muka saya tuh Bentuk-bentuk lelaki kayak gini Lihat tuh muka aku tuh yang cantik Jakun Jakun gak ada tuh Gak ada ya Tuh Iya emang ada sebagian orang-orang yang ada tanda lehernya Ini tuh bukan sobekan Jakun Tapi ini emang tanda-tanda leher tuh Tuh Lihat Terus suara aku emang kayak begini dari lahir Oke Apa yang harus aku dibenar laki-laki Aku bukan a***** Iya Sabar lu Sabar lu Agak ditahan sedikit Oh iya Agak ditahan sedikit Terus kalo DM-dm haters gitu yang paling parah Apa yang liat tuh? Ada gak? Ada sih Nanti kita blurin Kita blurin DM haters Yang paling parah gitu Yang paling parah ya Coba ya Semuanya Udah ini udah kusep Udah ini udah kusep Udah ini udah kusep Isinya haters semua Isinya haters semua? Hah? Follower satu setengah N isinya haters semua? Ya aku kan gitu orangnya Haters make me famous Oke Tanpa haters aku bukan siapa-siapa Oke Makanya haters yang mengatang-ngatain aku Yang menghujan aku di kolom Instagram aku Aku tuh bales dengan kebaikan Dengan lucu-lucuan Misalnya kayak Itu tuh ada Jakun di Tenggorokan Itu bukan Jakun tapi itu biji gedong-dong Itu karena ada tahun lewat Aku bilang gitu Tuh kemana aku tuh Abis kena santet Makanya gak di pulang Aku bilang begitu Tuh Allah Nih nih tuh Oke Oke Gak ada otak terlalu pansos banget Gak begini juga caranya udah banyak bohongin Orang pun ngaku-ngaku hamil Anak ular mungkin Iya aku jawabnya bukan anak ular Anak buaya Yang buaya mohon maaf ibu apa suami ibu Suami saya Oh iya bener Aku lobangnya Oh iya lobang buaya Iya kan Iya dong Tuh Kayak gini tuh Terus ada lagi Oh ya ampun Tapi dia kasih Ini mukanya siapa Muka aku Abis olahraga Oh ini mukanya Oke Jadi mereka Menjijikan muka aku Dia bilang aku najis Ya ampun Laki loh padahal Iya kan Eh Mungkin dia mengidolakan aku Iya Mungkin dia terpesona sebenarnya sama kecantikan kamu Iya Jadi The haters tuh adalah The real The real ini Fans Karena cuma dia aja yang gak ada kerjaan Tapi ngeliatin Iya kan Iya gak sih Sampai bela-belain beli kuota cuma buat hujat doang Sebenernya kan disayang sama kita Iya iya Sebenernya juga bisa juga cari perhatian kamu juga gitu ya Tuh katanya begitu Oh ini lagi arisan Mesti aja ya orang mengapa aku tuh waria Padahal aku bukan waria Aku wadang Wanita dan mbaan Wanita dan mbaan Oke Iya iya jadi sebenernya kamu main sama siapa aja Atau perempuan Atau perempuan Atau waria Kalau laki-laki kamu gak terlalu berteman ya Aku takut Kenapa? Takut disetubuhi Takut dihamilin Tapi kamu mau deket sama Boy ya Aku deket sama Boy Aku sama Boy itu karena Udah sebetulnya sebelum aku kenal Sebelum aku terjun ke dunia Apa namanya Entertainment Aku emang udah kenal sama Boy Kamu ada gak sih DM-DM dari centang biru yang Mau nakal-nakal gitu Ada 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 Selebgram-selebgram banyak kok Serius Selebgram-selebgram yang baru centang biru Yang followernya masih 100k 200k, 300k Dia mengandalkan You collapse You Abis collapse Nanti kita ketemuannya Bikin settingan cerita kayak gini Aku gak bisa kayak gitu Sekarang apapun itu Orang yang pengen memanfaatkan Kepopularitasan lu cinta Luna Aku gak mau Bodoh kayak Kaya dulu-dulu lagi ya Cuma memodohkan Ntar lu tidur sama gue Ntar lu bakal Ya matikan Tukan Ya maaf ya Maaf ya Ini kayaknya ada sesuatu nih Ada sesuatu ya Kayak ada sesuatu Terus abis itu Kan aku cowok-cowok ganteng kan Pada nangal-nangalnya gitu Ganteng nih Ya ganteng Yuk ikut sama aku Yuk kita collapse yuk Kayak binaraga gitu Nanti kamu begini-begini Aku gak mau Oke dulu aku suka jajan Istilahnya Gretongan lah sama asal Ganteng-ganteng Tapi sekarang Money-money Lu tau Lu tau gue kan Lu pasti kalo misalnya Mau collapse sama gue Lu pasti akan-akan terkenal kan Tuh kan suaraku sampe begini Iya Saat yang kodang keselnya Iya Mendingan sekarang kalo lu kayak gitu Lu bayar Gak ada setting-settingan lagi Oh gitu Jadi kalo mau setting-settingan Bayar Iya Jadi biar fair gitu ya Biar fair Jangan dibayar pake yang aneh-aneh Iya Maaf-maaf ya Bukan aku sombong Emang sih aku dari dulu Udah banyak banget Dari kalangan manapun Laki-laki mana sih Yang gak pernah aku setubuhin Ini yang Laki-laki yang gak pernah aku tidurin Icip sana Icip Kenapa ditidurin Emang dia Cinderella Ditidurin Enggak maksudnya aku diicip-icip Aku diicip-icip Dari kalangan Eh mohon maaf sih itu rendang diicip-icip Ini apa sih pembicaraannya ini Aku bukan rendang tapi aku ikan pindang Ini udah nih sebelum kita ke pertanyaan terakhir Aku pengen tau nih Si rumah baru ini Kamu tuh hebat banget sih kalo menurut aku ya Tiga bulan Terus kamu bisa ngebeli rumah senilai 5M Di Jakarta Selatan cash Cash Itu kamu ngumpulin duitnya gimana caranya Alhamdulillah ya Jadi aku kan banyak doa Selepas aku di penjara Tapi kamu berubah juga ya Maksudnya kamu keliatan lebih fresh gitu Lebih fresh dan lebih Otak aku sekarang udah lebih Udah lebih dewasa lagi udah lebih Fresh lagi Lebih kaleng Lebih tau Ya apapun itu aku harus banyak-banyak mikir Terus juga banyak temen-temen aku Yang pada sayang sama aku ya Contohnya dari kalangan-kalangan yang Owner-owner brand ambassador Yaudah karena Dia selalu mengutamakan Ini Luna nih pasti Kalo misalnya gue pegang begini Lu bisa Yaudah Dapetlah aku tender dari ini Itu ini itu Nah uangnya itu Yang biasanya aku dulunya foya-foya Aku simpen Udah lah Bener kata temen-temen aku Kayak Randy, Rizky, Helen Temen-temen aku yang positive vibe Ayo Kak, mending kakak beli rumah Nah kakak sekarang bener-bener tunjukkan Sama musuh-musuh kakak yang dulu pernah Bikin tumpengan waktu kakak lagi masuk penjara Sekarang kakak tunjukin Iya sabar, sabar Beli rumah aku anterin Nah disitulah Aku nabung lagi Tapi uangnya masih kurang deh Gapapa endosan aja Endosan aja Kita bikin konten-konten lagi Alhamdulillah bisa kebeli Kalo aku boleh saran Intinya apapun itu Yang namanya manusia itu Pasti orang suka dan tidak suka pasti ada Apalagi kamu itu penuh dengan sensasi Jadi kalo aku boleh saran Kedepannya kamu ikhlasin semua Jadi kalo kamu ikhlasin Itu tuh Rasa dendamnya tuh Apa namanya Dilepasin gitu Healing aja Kamu bisa fokus ke depannya Untuk menggapai prestasi Duitnya lebih banyak pasti Iya makanya aku udah gak mau berantem-berantem lagi Paling aku gila-gila dengan sendirinya aja Iya bener Mendingan kamu gila-gila sendiri Kalo mau jambak-jambak rambut sendiri Iya kan Yang penting aku gak merugikan orang aja Iya Betul Iya kan Kita udah punya prestasi Tiba-tiba ada yang nyentil Dipansosin kayak gitu Kan kerasanya gimana gitu Iya Mena pengalaman kan Dah Kena lagi gue Kenapa jadi gue Kayaknya bilang tamunya loh Aku pembela kamu ma Aku pembela kamu Apapun kamu lagi ternyata masalah Aku akan pembela kamu Karena kamu gak salah Ikhlasin Ikhlasin Makasih lu Cinta Luna udah main kesini Sama-sama Mudah-mudahan Rejekinya tambah banyak Karirnya tambah lancar Amin Teman-teman yang baiknya Tambah banyak Karena teman yang baik itu juga rejeki Iya Teman banyak rejeki Thank you Sama-sama Udah main ke keluarga Itik Di ngulik ngubrol bareng keluarga Itik Sama ketemu lagi Makasih ya udah nonton youtube channel aku Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya Jadi subscribe dong Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya Aku hitung ya Satu Disitu Disitu Iya betul Dua Tiga Pencet tombol merahnya Terima kasih